Kecelakaan di wisata Gucci, Tegal Bus berpenumpang puluhan tiba-tiba meluncur deras di jalan turunan kemudian terjun ke jurang. Sopir bus, Romiani, bercerita, sebelum peristiwa kecelakaan bus di wisata Gucci, Tegal itu, kondisi bus sedang dipanaskan karena akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan. Ia sudah memasang rem tangan dan memberikan ganjal di ban. Tetapi tiba-tiba bus menyelonong dan berjalan sendiri. Saat peristiwa terjadi, dia sedang berada di belakang mobil dan mengobrol dengan panitia, kagetnya Romiani karena melihat tiba-tiba bus itu bergerak, nyelonong di jalan turunan kemudian masuk ke jurang. Kapolres Tegal, AKBPM Sajarod Zakun mengungkapkan, jumlah korban kecelakaan bus masuk jurang di kawasan wisata Gucci, Tegal mencapai 37 orang. Adapun dari jumlah korban tersebut, satu di antaranya meninggal dunia dan lainnya luka-luka. Adapun korban meninggal seorang warga asal Tangerang berusia 60 tahun. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!